Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita akan mencoba belajar tentang Turnitin jadi salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan cek plagiasi karena ini akhir-akhir ini ada beberapa isu nasional gitu ya tentang rektor di salah satu PTN yang terjebak isu plagiarisme atau plagiasi maka sebagai seorang penulis ataupun pengelola jurnal menjadi sebuah keharusan untuk mengecek suatu artikel itu bebas plagiasi atau tidak ada cara manual yang membandingkan langsung tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama tapi ada cara yang lebih memudahkan yakni menggunakan aplikasi plagiarisme checker atau aplikasi yang digunakan untuk mengecek plagiasi biasanya pengelola jurnal menggunakan beberapa jenis yang paling umum itu digunakan adalah Turnitin ya Turnitin ada item ticket ada plagiarisme checker dan sebagainya ya plagiarisme tool dan sebagainya ada banyak tapi yang paling banyak digunakan itu Turnitin ya nah sebelum apa kita menggunakan Turnitin tentu kita harus memiliki akun dulu berbayar ya kebetulan ini saya menggunakan akun istri saya ini kalau nggak salah biasanya 50 atau 100 ribu gitu ya sekitar segitu berlangganan sekitar satu tahun sangat terjangkau sekali jadi semuanya bisa bahkan kalau mahasiswa ataupun pengelola jurnal sangat mungkin untuk membeli betulnya kalau di kampus disediakan tim untuk ngecek sendiri jadi gratis kenapa ini bisa murah beda harga beda kapasitas jadi kalau ini hanya sekitar 50-an ribu itu ada batasan dalam waktu 1x24 jam hanya 1 artikel sementara untuk di kampus biasanya bagi pengelola jurnal tim yang mengelakukan cek Turnitin itu bisa melakukan cek dokumen itu sampai ya selelahnya kita nggak ada batasan dalam 1x24 jam cuma 1 artikel kalau ini karena agak murah terjangkau biasanya digunakan untuk cek artikel maka hanya 1x24 jam sama seperti aplikasi lainnya kita akan login ya kita masuk ini menggunakan diisikan email address dan juga apa kemudian password nah kemudian disini diisi tentang kelas ya dibagi ke dalam kelas-kelas jadi isi kelasnya kemudian ini karena sudah pernah ngecek maka hasilnya ada disini keluar similiaritynya tapi kalau seandainya mau merubah atau melakukan penambahan kita klik disini kita tulis judulnya kawan-kawan judulnya apa judul di artikel tidak harus sama gitu ya misalkan jurnal hukum karena kita akan mengisi gitu ya jurnal hukum judul di artikel itu tidak harus sama dengan judul judul disini gitu ya ini kan submission title biar gak lupa aja jadi tidak harus sama dengan judul aslinya artikelnya oh lupa judulnya apa ngawur apa kemudian kita upload utus from this komputer kita pilih dulu dari komputer ini misalkan kita coba cek yang mana ya ini penelitian dan perbedaan coba audito baru kemudian upload sedang proses uploading ya di upload memang agak membutuhkan waktu yang lama ya apakah benar ini naskah kita ya benar tadi sesuai ke ini disini keluar identitasnya ukuran jumlah halaman kata gitu ya kemudian kita konfirmasi sudah sudah disubmit kita lanjutkan ke assignment sambil menunggu jadi bapak ibu selama statusnya similarity ini masih processing maka hasilnya belum keluar ini mungkin akan membutuhkan waktu nanti sampai keluar tadi seperti sebelumnya 4% itu jadi sambil menunggu itu bisa disambi ya memang kalau orang yang pernah ngecek turnitin pengelola jurnal ataupun author biasanya tahu bahwa ngecek turnitin itu tidak bisa 1 menit 2 menit karena membutuhkan data details jadi sambil menunggu nanti kita akan gunakan untuk aktivitas lain sebagai pengantar nanti hasilnya akan terlihat disini ya nanti juga bisa dilihat di kolom view ini akan diunduh hasilnya jadi disini akan keluar bisa kita lihat di disini yang form ini akan keluar hasil dalam bentuk pdf untuk unggah dokumen tidak harus dalam saya dokumen itu bebas turnitin ini mengecek data yang sudah di upload jadi data yang sudah diunggah secara digital akan terdeteksi kesamaannya yang agak membahayakan memang kalau ternyata yang similar adalah merujuk pada data yang tidak diunggah tapi ada etika akademik sebagai seorang penulis peneliti harusnya tidak kemudian mencontek memplagiasi karya orang lain ini bagian dari hak cipta ini bagian dari kejujuran terima kasih ini sedikit cek tutorial melakukan cek plagiasi menggunakan aplikasi turnitin semoga di lain kesempatan bisa menggunakan aplikasi yang lain mungkin plagiar is mencek kita yang tiket atau yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih